Wah Kola-kola guys Pastinya yang sangat berkiji Berjat besi Dan sangat menguji nyali ya Oke jadi langsung aja Gak usah lama-lama lagi ya teman-teman Jangan lupa uang parkirnya 100 like aja kawan-kawan ya Kalau udah tembus 100 like Langsung aja kita lanjut ke videonya sekarang Oke kita lihat Wuh Tendang ini kah Eh bukan Bumbu apa ya Gule Bumbu gulai Gulai ayam Bumbu gulai daging ya Mak Mak dicekoh aja Oke gak apa-apa Oke diambil langsung di Angkat menggunakan tangan-tangan yang bergizi daki Oke tadi ayam tadi pun udah dimasukin ke dalam ini ya Wah wajan ya Wah tidak lupa juga diberi dengan bawang ya Wah ini apa nih Roti kah Oh ya roti guys Roti Bawang Tomat Dan ayam-ayam gulai tadi ya Lalu diaduk Diaduk Wah ditambah ayam goreng lagi ya Dikasih bumbu reiko Warna ya dari warnanya ini ya Gue mau disirem bawang lagi ya Dan Wuh Gimana ya rasanya ya Aku kepo nih Pengen nih Pengen ngerasain Enak kayaknya ya Oke kira-kira ini lagi membuat apa ini ibu berbaju merah Oke ini seperti gandum-gandum Oke dimasukin bumbu-bumbu rempah-rempah ya Yang pastinya menambah citar rasa ya Dalam makanan perindapan Bawang lagi Makin lama makin banyak makan bawang makin wangi badan anda Dikasih siraman jeruk nipis Oh diaduk menggunakan tangan telanjang ya Menggunakan mixer mixer ini guys Mixer tradisional yaitu tangan Oke Kenapa ya Di India itu kalo penyajian makanannya itu Menggunakan koran gitu Kan bisa pake daun lah yang lebih lumayan gitu Ini koran loh Kita gak tau koran itu bekas apa gitu Apakah ini enak kan kawan-kawan Gak tau tak enak tak enggak Gak tau lah ya Yang penting mengandung jad daki ya Dan inilah dia menjadi Nasi goreng koran Kanan selanjutnya ini Lagi mau buat apa nih bang Oke Woh Kola-kola guys Seriously Kola-kola guys Oke tampaknya dia ingin mencoba ya Masuk kola-kola ya Kola-kola dimasukin ke dalam nasi goreng ya Kita liat apakah rasanya Seenak itu ya Dan jadi ya Kita liat ekspresi Si adik memakannya Dan hop Dimakan nasi goreng Muntah Muntah geble Oke Sedang membuat makanan Woh Dibijak kawan-kawan Oke ini Dimasukin gula ya Dimasukin Dimasukin gula Dan gula yang sudah mencair Gula Gulanya menjadi warna Oke Dicemek-cemek sama abang ini Diapain bang Oh Ini seperti membuat ini ya Apa sih Jenang gak sih guys Atau rambut Nenek ya Nanti Wah ini dia Gulanya tadi Wah ini bukan gula guys Ini dikasih pasir-pasir putih gitu ya Adonannya dimasukin ke pasir-pasir Diinjak gak tuh Diinjak gak tuh ya Diinjak gak tuh Diinjak gak tuh Diinjak gak tuh Lalu dipalu-paluin ya Menggunakan palu tor Oke dilipat bang Setelah itu Oke Wah dipaluin lagi Pake palu tor Oh Saatnya dicetak kawan-kawan Wah dibikin petak-petak gitu ya Gimana kira-kira rasanya itu ya Menjadi jajanan di India ini ya Jajanan favorit di India ini Yang makan pasti nagih ya Nagih Pilih apis tuh besoknya meninggal Ini lagi jualan apa nih pak Ditenteng-tenteng ya Gucci Ala perindahan itu ya Dandang ya Kita bilangnya dandang Oke ini susu atau santan Dituang Ke dandang selanjutnya Oke diaduk Agak-agak Ada Ada-ada Ini ya Skill-skill barista nya juga Bapak-bapak ini ya Oke Serosot Dan Iya Oke bang Dan Oh Jual minuman bapak ini Apakah ini Susu Kledai Kedelai asri Kledai asri guys Susu kambing guys Wah dikasih bumbu Bumbu Penambah Cita rasa nikmat Di Minuman bapak ini Minum bang Aku pengen liat reaksi kau Abis minum itu bang Wah Ada atraksi-atraksinya ya Kita liat Oh ini lagi jualan Jualan jus Jualan jus yang ada di perindahan Juga cukup unik-unik ya temen-temen Sangat menarik Dicampuri dengan adegan-adegan Atraksi Nah Kalian liat tuh guys Terrap Diam-diam abang ini dulu pernah kerja di starbucks guys Nah Makan ada punya skill kayak gitu ya Oke Emang Emang Jus banyak dijualan luar sana ya kan Tapi jus di perindahan Wow Berbeda kawan Nambah Rasa itu menambah 5% Setelah pakai atraksi tadi ya Hahaha Sube Oke ya Ini dia jadi jusnya Jus nanas ya Dan Selamat menikmati Rame juga pembelinya ya Rasanya kayaknya lebih nikmat ya Dari jus-jus yang ada di Indonesia ya Oke kita liat Wuh Sistemnya memang Cara pembuatannya disemprot-semprot gitu Bang Pembeli bang Pembeli adalah raja Kamu sampel-semprot gini Kamu pikir Bacot lu monyet Oke Itu dia air Ini kayaknya jualan apa nih ya Air menit ya Jualan air menit ya Oh ya kalau di Medan tuh Bilang air soda guys Air menit ya guys ya Seprit Buatan India ini Seperti ini Itu guys dimasukin sodanya Tembak lagi nih Enggak Tembak lagi ya Hahaha Tembak Oke ditambahin perasan jeruk nipis ya Oh ditambahin ekstra joss ya Lalu dimasukin es batu Biar menambah segar ya Alright Seprot lagi nih Seprot lagi nih Oh enggak Oh mursempur ke gelas Waduh Abis beli dari sini Abangnya langsung ini ya Ke rumah ngambil handuk ya guys ya Soalnya udah mandi sekali ya Beli minuman Plus mandi ya Dimandiin Pake air soda Masa Ini mati seperti rasanya Wah dicelup-celupin Pake tangan abangnya juga ya Ingin aku ingin mencobanya kawan Siapa yang disini ingin mencobanya Oke lah guys Sekian dulu video kita kali ini ya Ya begitulah Makanan-makanan yang ada di India ya guys ya Yaudah guys Thank you buat temen-temen yang udah pada nonton ya Jangan lupa ya Uang parkirnya 100 like aja ya Terima kasih buat temen-temen yang udah nonton Dadah